Halo Sobat Makota, nah hari ini kita mau bikin video lagi untuk supaya kalian itu bisa mempermudah waktu di rumah malamnya misalnya ada acara, ada kondangan, ada pesta terus gak sempet untuk mau cuci emas kalian, perhiasan kalian ke toko emas nah kita punya tipsnya, kalau kalian baca baca di internet itu kan banyak tipsnya lewat, apa namanya, pake sabun cuci piring which is kita pake sunlight hari ini, ini no endorsement ya tapi kita pakenya, untuk sabun cuci piringnya kita pake sunlight ada juga yang menyarankan pake pasta gigi nah disini kita juga punya pepsoden, sekali lagi no endorse kita akan bandingkan ternyata mana sih yang lebih bagus untuk nyuci perhiasan emas kita itu lebih baik pake sunlight atau pake pepsoden sekali lagi mewakili sabun cuci piring dan juga pasta gigi oke langsung aja kita coba ya nah ini adalah gelang yang kondisinya cukup kotor sekali tuh bisa kalian liat ya di sela-selanya itu keliatan ada bekas sabun gitu ya nah kita akan pake pasta gigi untuk yang ini, karena ini lebih kotor daripada kalung yang ini kalung, kalungnya ini kotornya itu lebih arah kusam gitu ya jadi yang ini kita akan pake sunlight nantinya disini oke kita akan mulai cuci pake secukupnya aja, gak usah terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit mendingan kalo kurang nanti kalian bisa tambahkan nah kita sebelumnya basahin dulu ya jadi emasnya itu kita basahin dulu seperti ini lalu kita mulai sikat perhiasannya perlahan aja jangan terlalu keras, karena kalo terlalu keras hati-hati nanti bisa merusak emas perhiasan kalian air yang ada di depan saya ada dua tabung ya, yang disini sama yang disini kedua-duanya ini air biasa ya guys ya gak ada campuran apa-apanya masian ya nanti yang satu akan kita coba pake sunlight di dalam airnya kita kake sunlight gitu ya yang disini tapi yang ini tetep akan kita biarin air putih polos biasa tanpa campuran apapun untuk sebagai pembilasnya nah jadi kalo waktu cuci itu kira-kira segini ya untuk speednya, tingkat tekanannya itu segini jangan sampe terlalu pelan saya coba pelanin ya kalo pelan banget tuh seperti ini nih ada yang takut, untar besok dong emas saya gitu nah kalo seperti ini gak bisa juga ngangkat kotorannya jadi nah kira-kira seperti ini kira-kira segini untuk tingkat tekanan dan juga speednya hati-hati yang diselah-selahnya jangan kelupaan yang di dalam juga oh iya airnya air putih yang suhunya itu suhu biasa ya suhu ruangan ya jangan yang dingin dan juga jangan yang panas karena kalo panas itu bisa gak bagus lah buat mas kalo dingin itu juga gak cocok juga jadi airnya air putih biasa kadang ada yang ngomong air anget aja bisa ngangkat kotoran itu salah ya guys ya jangan pake air anget karena air anget itu malah bisa ngerusak kalo angetnya itu gak pas kalo angetnya pas itu memang bisa tapi daripada kalian nanti salah saran saya kalo bukan ahli cuman di rumah-rumah biasa gitu ya mendingan kalian pake air putih biasa aja nah kita akan coba liat tadi udah saya sikat ya pake pasta gigi ini hasilnya gimana kita akan coba bilas di air putih setelah disikat lalu kan tadi dibilas air kayak gini ya nah ini kita ulang lagi sikatnya sekarang tanpa pakai odol untuk sisa-sisanya gitu ya sisa-sisanya yang masih ada itu kita bersihin lagi ulang terutama di bagian yang sulit terjangkau nah itu disikat ulang double seperti ini yang di bagian permata juga sikat aja gak apa-apa jangan takut permatanya lepas seandainya permatanya itu lepas kalo beli di kita kalian udah pada tau kan kita punya warranty-nya atau garansinya kita akan ganti permata yang lepas itu for free nah dalamnya juga ya guys kalo gelang kayak gini jangan lupa dalamnya juga dicopot kayak gini seharusnya kalo ngomongin proses yang lengkap ya setelah dicuci seperti ini itu wajib dikeringin dan ngeringinnya juga bukan hanya pake anduk aja tapi waktu ngeringin itu kalian harus pake yang namanya hair dryer atau kalo yang profesional itu kan ada mesin pengering khusus ya tapi kalo misalnya kalian pake hair dryer itu sebetulnya udah oke kenapa? untuk membuang air-airnya semuanya supaya gak nempel di emas kalo air-airnya itu nempel terlalu banyak di emasnya gitu ya di perhiasnya itu terlalu banyak nempel itu biasanya bisa ngakibatin emas kalian tuh kayak apa ya kayak bercak-bercak gitu nantinya kalo udah kering tuh ada bercak-bercaknya itu sebabnya setelah di cuci seperti ini dibersihin seperti ini kita harus keringin nah ini saya pake tisu aja ya karena untuk mempercepat waktu kita kan cuma mau liat bersih mana gitu aja sih nah saya akan coba keringin kita akan liat hasilnya ya oke ini udah kalian bisa liat sendiri ya before afternya nah ini kita liatin ya contohnya before afternya seperti ini ini setelah dicuci menjadi seperti ini ya guys uh jauh banget nih udah better jauh nah keliatan ya better jauh hasilnya tapi yang masih keliatan ada semacam yang tadi saya bilang ada kayak gosongnya yang pernah saya bilang kayak ada kebakar gitu disini nah ini kayak ada disini-sininya itu adalah bekas patri yang gak mungkin bisa hilang kalian pake sabun atau pasta gigi atau cairan apapun lah di rumah itu gak akan mungkin bisa hilang kalau yang di bagian sininya ini guys deketnya sini nah keliatan ya nah ini yang saya perlihatkan di deketnya bagian permata ininya bagian loftnya ini heartnya ini ada sisi kiri kanannya kayak burnt gitu ya kebakar nah itu karena bekas patri yang tadi saya bilang yang pernah saya bilang kan itu harus pake mesin khusus untuk ngilanginnya oke jadi ini hasilnya kita akan terus disini dulu kita akan liat kita akan bandingin gimana dengan kalau misalnya kalung ini akan kita cuci gak pake pasta gigi tapi kita akan coba pake sabun cuci piring yang disini kita pake sunlight oke nah kita taruh dulu tapi sikat tetep pake ya sikatnya ini tetep kita perlu pake ketika nanti pake sunlight itu kita tetep harus sikat bagian-bagian di perhiasan itu oke langsung aja kita cemplungin disini sabunnya gak usah banyak-banyak secukupnya aja kira-kira ya segitu mungkin sekitar satu sendok makan kayak resep masak gitu ya nah lalu ini kita aduk dulu kita aduk sehingga bisa rata dalamnya seperti itu setelah udah masuk seperti ini kalungnya ini tinggal kalian celupin diemin dulu ya kalau prosesnya agak berbeda kalau yang pake pasta gigi itu kita perlu sikat perlahan dengan sabar tekanannya juga harus pas tapi kalau pake sunlight pake sabun cuci piring itu diemin dulu di dalam wadah seperti ini gak usah diapapain dulu sekitar 5 menit 5 menit ini didiemin aja seperti ini oke nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ngomong-ngomong nih sambil kita tunggu gimana nanti setelah 5 menit ini saya mau ngomong mengenai cara pemerisian emas seperti ini ini adalah cara instan cara praktis yang gak mungkin sempurna ya gak mungkin sama dengan kalau kalian cuci di toko emas kenapa? karena kalau cuci di toko emas itu peralatan itu gak pake yang seperti ini guys ini kan untuk daily use aja ketika urgent ketika kalian itu kepepet gitu ya mau ada pesta mau ada acara gimana nih emasnya tapi kotor nah itu langsung aja bisa pake cara seperti ini tapi kalau kalian bisa pergi ke toko emas saran saya lebih baik pergi ke toko emas aja apalagi yang bisa memberikan garansi cuci gratis oke kita akan coba ya kita akan cek oke ini udah 5 menit nih guys setelah 5 menit kita akan cek gimana prosesnya si kalung tadi apakah sudah bersih atau masih kotor kita akan coba sama-sama lihat kita akan keluarin si kalung tadi lalu kita akan sikat kalungnya dengan sabun dan juga sikat gigi ini ya kita pake sabunnya sedikit aja ini sikat saya sudah ada sabunnya nah lalu kita sikat ya sikatnya di tangan seperti ini ya caranya taruh aja di keempat jari kita kalungnya kita taruh di keempat jari gini terus sikatnya seperti ini caranya seperti ini nah dia akan terus nah kan akan terus jalan gitu kan tuh keliatan ya jadi kalungnya ini akan terus berjalan usahakan kalung itu kan ada beberapa sisi ya jadi ada 4 sisi kalung nah itu kita harus kayak semacam putar-putar si kalungnya ini terus ya terus kita lakuin ini kira-kira kurang lebih takes 2 sampai 3 menit gitu kita cuci terus kita sikat terus tekanannya sekali lagi jangan terlalu keras tapi juga jangan terlalu pelan ya jangan terlalu soft juga karena kalau terlalu pelan juga gak bisa oke nah kira-kira udah nih kita celupin lagi jangan saya juga perlu dibersihin nah setelah di air kita harus celupin di air yang netral seperti ini kita akan lihat hasilnya gimana karena yang ini kan airnya udah campuran jadi kita harus cek kalau di air yang netral tuh gimana kita akan ambil ya kita akan sama-sama lihat hasilnya kita keringin dulu oke anduk aja kayak gini simple nah kita akan lihat inilah hasilnya setelah dicuci pakai sunlight atau sabun cuci piring kalau saya lihat dengan mata telanjang ini kalungnya udah jauh lebih bersih jauh lebih bersih bahkan kilaunya shining dari emas itu sendiri udah mulai kelihatan nah kalau saya gerakin gini tuh blink-blinknya pantulan emasnya tuh kelihatan kayak blink-blink-blink-blink-blink gitu lah ya nah mungkin kalau di video gak sejelas kalau kelihatan dengan mata telanjang tapi trust me ini udah berubah jauh nah yang membikin kenapa ini masih kelihatannya itu belum kinclong banget itu karena yang tadi saya pernah jelasin di video sebelumnya kalian bisa cek aja di atas sini atau sini nah saya kasih linknya kenapa kok gak bisa sempurna karena sekali lagi prosesnya itu setelah dicuci seperti ini tadi yang kita lakuin entah itu pakai sabun sunlight cuci piring ini atau pakai pepsoden pasta gigi ini kedua-duanya itu tujuannya adalah untuk mengangkat kotoran tapi gak bisa membuat kinclong kalau mau kinclong itu harus pakai obat khusus untuk perhiasan emas lagi prosesnya itu dipoles namanya itu dikikis lapisan luarnya itu dikikis nah waktu ngikisnya itu ada lapisan atau serbuk emas yang akan nempel di kalung ini atau di gelangnya juga itu tujuannya supaya apa supaya warna emasnya itu keluar warna emasnya shiningnya itu dikeluarin gitu nah itulah yang membedakan prosesnya itu gak bisa kalau cuma hanya membersihkan aja tapi kalau mau sempurna itu juga harus diginclongin atau alias dipoles nah untuk pewarnaan juga ini kan kalungnya masih kelihatan warnanya kayak warna mentah kayak kelihatan kusam gitu ya warnanya karena ini perlu yang namanya proses sepuh sepuh itu untuk mewarnai kalungnya kalung ini bisa diwarnai jadi putih jadi kuning jadi rose gold itu bisa semuanya itu untuk proses pewarnaannya sedangkan yang gelangnya ini secara warna masih oke masih bagus warnanya jadi secara kesimpulannya guys tadi kan kalian bisa lihat ya kalau si gelangnya tadi itu kotornya kotor banget sampai kotorannya sabun-sabun itu nempel sampai di sekeliling gelang ini semuanya bahkan sampai di permatanya itu juga gak ginclong karena ada kotoran atau apa namanya bekas sabun yang nempel sedangkan di kalungnya tadi itu gak sekotor si gelang tapi kalung ini warnanya udah parah banget kalung ini perlu yang namanya proses sepuh yang tadi saya bilang jadi semuanya punya aplikas masing-masing lah secara kesimpulan gimana lebih bagus pakai yang mana adalah lebih bagus pakai yang kalau saya pribadi lebih suka pakai yang sabun cuci piring kenapa karena sabun cuci piring itu ketika proses pertamanya dia dicelupin gitu ya tadi kalungnya disitu itu sudah mengangkat kotoran-kotoran yang ada di perhiasan tersebut lalu ketika kita angkat terus kita sikat lagi pakai sikat perhiasan itu tadi itu kayak double cleaning gitu dan jangan lupa ya ini harus dimasukin di air biasa selama 5 menit air hangat sebenarnya boleh tapi harus hati-hati jangan terlalu panas kalau gak berani mendingan air biasa aja masukin disitu 5 menit terus disikat lagi 2-3 menit langsung dibilas itu aja step-stepnya jadi kalau kalian mau coba di rumah saran saya lebih baik pakai yang ini alias sabun cuci piring kalau pakai pasta gigi boleh sih tapi kalau terpaksa aja kalau gak terpaksa mendingan pakai yang ini oke itu aja yang mau saya sampein thank you for watching this video and see you on the next video